Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya di sini. Seperti itu. Nasrullah, kini selain menjadi pengurus rumah belajar keluarga anak langit, ia juga seorang atlet Kempo, yang beberapa kali mewakili Banten dalam kejuran Kempo Nasional. Selain Nasrullah, ada juga Violin Hangredatu. Vio dulu sempat merasakan kerasnya jalanan Tangerang. Setelah bergabung dengan keluarga anak langit pada tahun 2006, kini Vio melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Ini mas saya kenalkan. Ini dia nih? Oke. Oh ini mana saya? Saya sini aja ya. Oke, siap. Nah kalau yang ini? Pak? Kak Tamrin. Apa kabar Pak? Nah ini pasti yang guru-gurunya ya kan? Guru-gurunya, pengurusnya. Tadi saya juga sudah ngobrol-ngobrol sama mereka. Oke, jadi sebetulnya ini dibagi-bagi. Atau ada satu orang guru itu jadi wali kelas untuk mengajar semua mata pelajaran atau mungkin ada dibagi-bagi kayak bahasa Inggris, matematika. Kalau dibagi-bagi, kita kan ada divisi pendidikan tuh, Kak. Oh iya. Divisi pendidikan dikepalai oleh Kak Iman. Oh, Kak Iman. Jadi nanti dia yang membagi-bagi tugaskan khusus pengajar, khusus anak didik yang bisa untuk diajarkannya seperti itu. Oke, oh gitu ya. Ada juga, kalau ini kesenian ya kan? Ya ini kesenian khusus. Lihat tampangnya udah kelihatan. Iya. Rupa-rupa bukanya. Iya, iya, iya. Kalau Mas Oki, lebih ke... Ini KM keagamaannya. Keagamaannya ya? Iya. Wah, keren-keren. Ini kita mau ngobrol dulu sama Pak Tamrin. Jadi, Kak Tamrin, jadi sebetulnya kan disini teman-teman juga mengajak anak-anak untuk menemukan potensi mereka sebagai bekal di masa depan. Sebetulnya, ya kan? Nah, kira-kira seperti apa teman-teman dari Rumah Belajar Anak Langit ini menemukan potensi mereka? Setiap anak unik ya. Setiap anak punya bakat, punya sesuatu yang tersembunyai. Apa sih? Nggak sama lah gitu ya. Setiap anak adalah unik. Dan setiap anak adalah investasi masa depan bangsa. Itu yang harus kita garisbawahi gitu. Jadi, kita menganggap mereka itu investasi masa depan. Mereka bagus enggak hanya tergantung kita. Mereka hancur enggak hanya tergantung kita. Nah, kita kawal mereka sampai ke cita-cita mereka selesai. Jadi, kita punya tanggung jawab emosional, tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral. Karena mereka sudah menjadi keluarga di kita gitu. Jadi, persoalannya Indonesia ke depan tergantung dari keluarga. Karena keluarga ini miniatur dari sebuah negara kan. Kalau keluarga kita bagus, insya Allah negara akan bagus. Jadi, kepedulian dengan berbagi itu harus menjadi satu paket. terus modal utamanya kesetiaan dan kerja keras. Tapi sebetulnya yang banyak saya lihat justru di sini anak-anak pada berpotensi di bidang seperti olahraga dan kesenian. Seperti itu? Iya. Iya. Karena yang banyak digemarin ya itu. Kalau enggak seni, olahraga. Apa lagi ya kan? Dunia anak-anak kan gitu. Dia bermain, bermain tanpa dia sadari. Dia sedang belajar gitu. Sampai saya dengar-dengar ada yang sampai jadi atlet gitu ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah karena kesetiaan kita, kesetiaan teman-teman kita terdahulu gitu ya. Dan itu tentunya enggak mudah ya untuk mengajak mereka menemukan. Iya, iya. Tidak mudah, tetapi menjadi mudah gitu. Menjadi mudah karena bisa saja teori duluan, bisa saja praktek duluan gitu. Karena tadi itu kita enggak menjadi guru di hadapan mereka gitu. Kita menjadi kakak, kakak, sahabat. Mereka bisa menjadi guru, mereka bisa menjadi sahabat. Bahkan mereka bisa menjadi musuh kita gitu. Paling penting jadi keluarga ya. Nah, keluarga. Nah, selanjutnya. Kira-kira sebetulnya nih, kita pengen tahu sih, sebetulnya apa sih visi dibalik apa yang sedang dikerjakan di rumah ini terkait di bidang pendidikan, di bidang pengembangan anak, segala macam, kira-kira apa sih sebetulnya visinya ini? Visinya mengembalikan, mengembalikan hak-hak, hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi, anak langit adalah anak bangsa yang mengabdi kepada ibu Pertiwi. Anak bangsa mengabdi kepada ibu Pertiwi dengan apa? Dengan ilmu. Dengan apa yang kita miliki. Makanya, anak langit sekarang-sekarang ini dengan semangat. Anak langit ketika teriak nanti dengan anak-anak gitu. Anak langit dijawab dengan semangat. Karena yang kita miliki dan murah meriah itu cuma semangat. Kita manajemen semangat sama tadi. Di tengah keterbatasan kita masih sempat untuk berbagi kebermanfaatan. Jadi, goalnya anak langit, keluarga anak langit, sesampai mana gitu apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Tidak hanya untuk sesama manusia. Bangsa hewan, bangsa tumbuhan, bangsa apapun yang ada di dunia ini merasakan kebermanfaatan belajarnya kita gitu. Belajar, hadir, tumbuh, berkembang, bermanfaat. Balik lagi tuh, hadir lagi, tumbuh lagi, berkembang lagi, bermanfaat lagi. Oke. Dari yang gak ada menjadi ada, setelah itu kita siap akan tidak ada. Hahaha, keren, keren, keren. Siap, terima kasih banyak, Kak Tamrin. Oke, sama-sama. Keren, keren, keren. Minta, Barakoha Allah. Amin. Amin. Anak langit semangat. Nah, jadi ini yang sering disuruhkan teman-teman disini sebagai penyemangat tentunya. Jadi sebetulnya siapapun mereka, siapapun orangnya, termasuk mereka yang beraktivitas di jalanan ketika mereka diberikan akses untuk pendidikan dan juga diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka, mereka juga bisa berguna bagi lingkungan dan juga bagi bangsa tentunya. Saya Rolando Sambuaga, Fajri Ansa, dan Andik Maptuhin. Berita 1, Jakarta. Anak langit semangat.